Sialong, nama saya Valery, sefanya Pepayosa Bruginting. Tema kotbah saya, saya lahir untuk menjadi berkat. Jeremia 1 ayat 5 sampai 8. Saya akan bacakan. Jeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku. Bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah mengunduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah. Sesungguhnya, aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih mudah. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku. Janganlah katakan, aku ini masih mudah. Tetapi kepada siapapun engkau, kuutus. Haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kau perintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, ibu, dan teman-teman yang terkasih, ternyata Jeremia sudah menjadi nabi sejak ia masih sangat mudah. Waktu itu, bangsa Israel tidak dengar-dengaran. Mereka percaya bahwa Tuhan satu-satunya Allah mereka. Tetapi, mereka berbuat dosa. Mereka menyembah berhala. Tuhan tidak kesuka. Tuhan membiarkan Raja Babel, namanya Nebuchadnezzar, menghancurkan Yerusalem dan rumah Tuhan. Tetapi, karena Tuhan itu sangat baik, keadaan ini kelak dipulihkan. Jeremia dipanggil Tuhan untuk menyampaikan pesannya. Bapak, ibu, dan teman-teman yang terkasih, banyak orang di dunia ini hanya ingin mendapatkan berkat. Berkat supaya sehat-sehat, supaya banyak rezeki, supaya pintar, dan lain-lain. Kita harus tahu bahwa diri kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Kita bisa menghibur orang yang sedih, menolong orang yang susah, atau menolong orang yang sakit. Dan berdoa untuk orang lain. Saya mengisihkan sebagian uang jajan saya. Saya masukkan kecelengan. Di hari Natal, saya kasih uangnya ke yatim piatu. Itu satu contoh bahwa hidup kita berguna atau bermanfaat. Selain itu, di waktu jam istirahat, saya mengajari teman saya agar mengerti pelajaran. Itu juga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu memerkati kita. Dia lahir, mati di kait salib. Ini gambarnya. Pada hari ketiga, dia hidup, bangkit, dan naik ke sorga. Semua saja lakukan supaya kita bisa masuk sorga. Jadi, selama kita masih di dunia, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih, mari kita menjadi berkat bagi orang lain. Agar hidup kita berguna atau bermanfaat. Kesimpulannya, Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu memerkati kita. Tentangnya, kita juga harus jadi berkat. Seperti Jeremia, menjadi berkat bagi umat Israel. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih, terima kasih sudah mendengarkan khutbah saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.